Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan update penyelesaian proyek strategis nasional di mana pemerintah telah menetapkan 233 proyek strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai 6.246 triliun rupiah. Erlangga Berinci, PSN tersebut terdiri dari 56 proyek bendungan irigasi, 48 jalan tol, 27 kawasan industri, dan 22 proyek bandar dan pelabuhan, 17 proyek minyak dan gas bumi, serta proyek lainnya. Terkait kawasan ekonomi khusus ada 22 proyek dengan investasi 206 triliun rupiah dan memperkerjakan 132.227 orang di mana salah satunya adalah milestone yakni penyelesaian proyek freeport hilirisasi di Gresik dengan total investasi mencapai 58 triliun rupiah. Dengan penyelesaian proyek strategis nasional telah ditetapkan 233 proyek strategis nasional di mana dari 218 proyek ini 15 berupa program dan investasinya total dari 233 proyek itu adalah 6.246 triliun dan memperkerjakan 2,71 juta orang. Nah ini terdiri dari proyek-proyek Terima kasih telah menonton!